Sementara itu tim koordinator saksi ahli bahasa Indonesia, Neno Warisman, menilai ada penistahan agama dalam kalimat Ahok di Kepulauan Seribu. Berikut ini keterangan Neno Warisman selengkapnya. Kita memang sudah mempersiapkan sejak lama dan memang menunggu saat ini. Karena bahasa sempat tidak diperhitungkan, tetapi kita akan berusaha dan yakin bahwa memang secara teori linguistik. Banyak sekali dan kalau mau diberikan dasar-dasar linguistiknya, semalam kami sempat rapat di penginapan antara saksi ahli bahasa dengan tim kuasa hukum. Kita meminta kepada Prof. Mahyuni apakah nanti memerlukan untuk data-datanya, beliau mengatakan mau yang 200 lembar atau mau yang berapa puluh lembar, data-dasar teori itu bisa kita berikan nanti. Kalau memang ada permintaan nanti, kira-kira seperti itu. Artinya siang sangat siap, Prof. Mahyuni sangat siap. Kalimat sendiri memang ada usur kebahasaan itu? Bukan ada atau ragu. Exactly, 100% secara linguistik bahasa telah terjadi penistaan itu. 100% dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah dari sudut pandang kebahasaan. Contoh yang bukan dari Prof. Mahyuni ya, karena ada dua saksi ahli bahasa. Yang pertama adalah Prof. Muhammad Husni Muaz. Beliau adalah murid langsung dari Noam Chomsky. Kalau orang linguistik tahu siapa Noam Chomsky. Nah, dari Prof. Muhammad Husni Muaz, saya ingin menggaris bawah ini. Kalau Prof. Mahyuni nanti biarkan kita lihat saja. Tapi Prof. Muaz mengatakan bahwa di kepala kita, di otak kita itu ada miliaran kata-kata. Ketika seseorang mengatakan atau memilih satu kata, ini ya dasar teorinya kuat sekali. Saya nggak hafal dasar teorinya apa, tapi kurang lebih gambaran secara bahasa populernya begini. Kalau ada, di dalam kepala kita itu ada miliaran kata-kata. Nah, ketika kita mau mengatakan sesuatu dan kemudian kita mengambil satu kata, maka kata-kata yang diambil itu sudah melampaui banyak sekali perjalanan. Dan tidak mungkin dikatakan dengan tidak sengaja. Itu sangat tidak mungkin. Dan itu dapat dibuktikan secara kebahasaan. Kira-kira gitu. Maka namanya intent. Maka ketika seseorang mengatakan sesuatu, itu merupakan hasil daripada satu kerja intensinya dia. Jadi teorinya ada lagi. Jadi tidak mungkin seseorang mengatakan sesuatu tanpa bermaksud sesuatu dan tanpa menginginkan sesuatu. Tidak mungkin. Secara bahasa itu dapat dibantah dengan sangat... Tidak berselang lama, hakim menghadirkan saksi ahli bahasa Prof. Mahuni. Berikut isi dialog antara hakim dengan ahli bahasa Prof. Mahuni. Kalau direnungkan sepenggala kata tadi, berarti yang menyampaikan yang bohong. Atau alatnya yang bohong. Kata bohong melekat pada sumber pembicara. Alat objek setelah kata bohong. Pada saat saudara baca, ada nggak kata ulama? Ada nggak kata Al-Maidah bohong? Ya memang tidak ada. Adanya kata oknum elit, ya memang nggak ada. Menurut saudara apa yang salah? Dengan surat Al-Maidah, dengan yang dikaitkan dengan yang ada dalam surat Galatia? Tidak ada yang salah, ya sama. Berkaitan dengan Al-Maidah, dengan saudara lihat, dengan Al-Maidah, dengan yang tertulis? Secara sama atau tidak? Kan Anda bilang apa yang tertulis, maknanya apa yang disampaikan lisan bisa berbeda. Kalau di pidato, sama tertulis. Anda kan disuruh menganalisa, apa yang di video dengan apa yang di buku ini? Bedanya kan itu, yang di video, apa yang diucapkan? Apa ada kaitannya dengan yang ditulis? Maksud saya, apa yang ditulis ini berbeda dengan yang di video ini. Apa yang disampaikan saat itu berbeda dengan makna dari isi tulisan ini. Karena eventnya berbeda. Saya menganalisa karena dari ekspresi juga. Karena maknanya berbeda, apa yang ditulis dengan yang diucap. Ini yang saya tanyakan, karena ada buku yang ditulis ini sama kayak yang diucapkan. Karena yang Anda bilang, apa yang diucapkan sesuai dengan yang dipikirkan. Yang saya tanya, mana yang duluan? Apa yang diucapkan, apa yang ditulis? Kalau melihat seperti ini, apa yang dianalisis ini menurut keyakinan dan teori, merupakan makna penegasan, penodaan dari makna kata-kata yang diucapkan. Dalam sidang ke-10 kasus dugaan penistan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Pasuki Cahapurnama, kuasa hukum Ahok menilai ada ketidaknetralan saksi ahli yang dihadirkan. Di awal persidangan, tim kuasa hukum Ahok menolak saksi ahli agama yang dihadirkan JPU. Karena saksi ahli agama juga merupakan pengurus MUI, yang mana dianggap pendapatnya nanti dipertanyakan independensi dan objektivitasnya sebagai saksi. Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan keterangan ahli yang menyampaikan isi Al-Quran, disampaikan seseorang tergantung niat tujuannya, dan pihak kuasa hukum menilai Ahok tidak memiliki niat menodai seperti yang ditujukan. Tim kuasa hukum juga memperjelas isi pidato Ahok sama seperti buku Ahok yang dikeluarkan bahwa intinya tidak tertuju menistangkan para ulama dan agama Islam, tapi subjeknya para elit politik yang menggunakan surat Al-Ma'idah. Belum satu pun saksi yang memberatkan terdakwa. Kalau lihat dari perjalanan seperti ini, pastilah orang akan berkesimpulan dengan mudah. Pak Basuki ini duduk sebagai terdakwa karena rekayasa, karena tekanan, karena kriminalasi. Pak Musakir atau Pak Abduhay yang tadi Pak yang dikatakan sudah mengumpulkan? Kalau Pak Musakir memenuhi unsur-unsur, tapi kan secara tidak langsung juga dianggap terbukti. Kalau memenuhi unsur, begitu kalimatnya, salah satu unsur itu masih bisa ditelur. Kalau memenuhi seluruh unsur, itu menurut doktrin sama dengan terbukti. Yang menyimpulkan terbukti itu yang satu lagi. Nanti lihat saja. Nanti lihat. Saya mau jelaskan dulu. Jadi sampai hari ini belum ada seorang saksi pun, kesaksiannya dapat dianggap sebagai alat bukti. Kenapa? Saya akan tanyakan kepada ahli itu sendiri. Pelapor yang tidak melihat kejadian, hanya semata-mata dari Youtube dia tahu dan Youtube diunggah orang-orang lain. Lalu Youtube ini dijadikan alasan melapor. Pertanyaannya, jika pelapor ini memberi kesaksian, apakah kesaksian itu dapat diterima sekalipun dia menyimpulkan Pak Basuki bersalah? Itu kan pemikiran yang dia sampaikan. Kesimpulan, bukan pengetahuan. Jaksa penuntut umum menegaskan, sidak penistaan agama bukanlah persetuan antara pihak Ahok dengan MUI. Sehingga ketika kuasa hukum Basuki Cahapurna menyatakan keberatan atas kehadiran saksi ahli agama Islam, karena dianggap memiliki konflik kepentingan dengan Majelis Ulama Indonesia, hal tersebut dinilai tidak masalah bagi JPU. Kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudarta menegaskan pihaknya menolak kesaksian saksi yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagi JPU, keberatan tersebut adalah hak kuasa hukum Ahok. Namun bagi JPU, kehadiran saksi adalah penting karena yang bersangkutan adalah sah sebagai saksi persidangan. JPU, Ali Mukartono memastikan persidangan ini bukan persetuan antara kuasa hukum Ahok dengan MUI. Pak, ini bukan pertentangan secara pribadi dengan organisasi MUI. Pak, apa benar saksi ahli pidana Abdelhair Ramadan itu merupakan pengurus MUI juga, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti lihat. Tapi dalam kapasitasnya JPU memanggil beliau sebagai ahli pidana? Apa yang diberkas perkara yang disampaikan oleh penyidik? Ya itu. Ini tuh. Apa yang sebetulnya? Apa? Bukan prosedur. Itu masing-masing. Bukan ada background check nih Pak mengetahui apakah mereka punya afiliasi dengan diri lagi atau tidak? Di pidana tidak ada istilah terafiliasi ya? Terserah, pokoknya yang penting dia independen. Sebabnya dia warga negara, dia bisa memberikan keterangan. Memiliki keahlian di bidana itu. Empat fraksi secara resmi menyerahkan usulat hak angket kepada pimpinan DPR terkait Basuki Cahepurnama yang aktif kembali sebagai gubernur DKI Jakarta meski menyandang status terdakwa. Empat fraksi itu adalah fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PAN. Kap Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, yang belum memberhentikan sementara AHOK dianggap bertendangan dengan undang-undang dan mencederai Indonesia sebagai negara hukum. Para pengusul hak angket diterima oleh tiga pimpinan DPR yaitu Fadlizon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Hak angket ditanda tangani 90 anggota DPR yang terdiri dari 22 orang anggota Faksi Gerindra, 42 orang dari fraksi Demokrat, 15 orang dari fraksi PKS, dan 10 orang dari fraksi PAN. Wakil Ketua DPR Fadlizon menyatakan akan meneruskan hak angket yang diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Kita akan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dari usul inisiatif ini sudah mencukupi syarat. Syaratnya kan adalah 25, minimal 25 anggota, dan lebih dari 1 fraksi. Nah ini sudah ada 90, dan dari 4 fraksi. Jadi saya kira nanti akan kita sampaikan ini dari dalam rapat pimpinan, lalu tentu keputusannya nanti di rapat paripurna. Nah kalau rapat paripurna bisa menggulirkan ini, saya kira ini akan menjadi satu pansus yang bisa menyelidiki tentang dugaan pelanggaran terhadap undang-undang Pemda, undang-undang KUHP, maupun undang-undang lain yang bahkan konstitusi. Advokat Cinta Tanah Air, Akta, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Akta meminta pengadilan untuk mendesak Kemendagri mengeluarkan SK pemberhentian sementara Basuki Jawa Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa. Dewan Penasihat Akta, Hisar Tambunan, menyatakan gugatan ini dilayangkan karena Kemendagri hingga hari ini belum mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Ahok. Gugatan tersebut menurut Hisar juga sebagai dukungan terhadap pemerintah untuk menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Ahok aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak hari Sabtu lalu setelah izin cuti kampanyenya berakhir, meskipun berstatus sebagai terdakwa dukaan penisahan agama. Selain Akta, gugatan serupa juga diajukan Advokat Muda Peduli Jakarta, Ampeta. Ampeta melayangkan gugatan ke Presiden Jokowi agar mengeluarkan SK pemberhentian Basuki Jawa Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka menganggap seharusnya Ahok yang berstatus terdakwa diberhentikan dari jabatannya. Gubernur DKI Jakarta Jadi kita berargumentasi di meja hukum. Itu kira-kira. Jadi yang paling penting digarisbawahi bahwa niat kami ingin membantu Mendagri, membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.